Bisa bantu saya enggak? Kamu di mana? Kamu dulunya di mana? Halo? 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 Why? Gimana mbak? Miss bisa bantu saya? Bisa bantu saya enggak proses lagi Miss? Oke bisa. Kamu posisi di mana? Saya masih udah diin dong karena kan aku yang aku ceritain. Dokumen aku kan ditahan sama agent, sama majikan aku. Majikan aku kan keluarin aku kan secara paksa lah kayak gitu kan. Semenjak nenek meninggal gitu. Jadi intinya aku di interminate gitu. Enggak di finish kontrak gitu loh maksudnya Miss. Dia enggak mau bayar kayak kan. Kalau finish kontrak kan katanya harus dibayar lunaskan ke agent. Jadi majikan aku. Suaramu putus-putus mbak? Saya tidak tahu. Surat bagus Miss. Saya tidak dengar suara kamu karena suaramu putus-putus. Maksudnya gimana sih? Enggak paham saya. Kan gini. Aku kan di interminate ya sama majikan aku ya kan. Terus aku pulang Indo kan sama agentku sama majikanku kan. Nah aku turutin kan. Karena data-data aku ditahan. Sampai aku dibeliin tiket sampai aku pulang itu diantar lah saya di bandara kayak gitu loh Miss. Masud aku. Tapi majikan aku katanya ngomong gini. Kamu di interminate tapi aku kasih surat bagus katanya. Walaupun kamu mau ke Hongkong lagi kamu tetap pisah katanya gitu. Gimana Miss? Oke kamu di Hongkong berapa lama sayang? Aku finish 2 tahun jaga orang tua di saing pun. Terus yang 6 bulan setengah lah ya. Hampir 7 bulan itu di Wongtaisin. Yang jaga nenek tapi neneknya meninggal. Terus kenapa waktu itu agentmu menahan paspormu? Dari pertama saya masuk, pertama mas. Ini nih dah. Kalau sinyalnya habis. Paspormu sama dokumen aku. Sinyalnya hilang-hilang mbak. Sinyalmu hilang-hilang. Iya sinyalnya elar di Indonesia. Oke gak apa-apa. Sekarang kirimin KTPmu, paspormu, visamu. Fotoin ke aku sekarang sama kontrak kerjamu. Kita cariin majikan. Oke. Oke thank you. Iya makasih. Oke oke bapak. Tolong bantuan ya Miss. Iya siap senyal. Makasih. Oke bapak. Saya kurang tahu ternyata sampai hari ini. Masih banyak agent ataupun majikan menahan paspor. Kalau majikan sih kayaknya wajar. Karena takut kalian pinjem bank atau gimana. Yang penting saat kalian butuh itu bisa dipinjem balik gitu loh. Tapi saya kurang tahu kenapa ada agent yang menahan paspor kalian. Sampai dianterin ke bandara gitu loh mbak. Saya kurang tahu kenapa. Kenapa masih ada agent yang dengan cara-cara kuno untuk memperalat kalian atau memperangkap kalian. Sebenarnya kan hak kalian juga. Kalau majikannya meninggal dunia kan kalian berhak untuk cari majikan di Hongkong. Tapi sekali lagi ini adalah hak asasi manusia. Dimana agent punya hak atas cc-nya dan cc-nya seolah-olah takut-takut aja. Dan yaudah nurut aja pulang Indonesia ini udah nyampe baru aja nyampe Indonesia. Sudah telpon pingin balik lagi ke Hongkong. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang paspornya ditahan oleh agency. Segera laporkan ke KJRI. Karena sekali lagi KJRI bertindak cepat untuk penahanan paspor. Saya kurang tahu kenapa agent-agent masih menahan paspor. Buat kalian tetap semangat dan berjuang. Bye-bye.